Intro Pemirsa doa kami untuk anda adalah anda sehat, bugar, berbahagia dan sukses dalam apapun yang anda kerjakan. Ketemu lagi bareng saya Coki Sitohang inilah program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kalau anda punya masalah kesehatan, anda ingin berbagi cerita dengan kami. Kami sangat tertarik untuk mendengar anda langsung bercerita di Studio 3MetroTV Jakarta. Kami mengundang anda menjadi narasumber sebagaimana seorang ibu rumah tangga yang nanti juga akan saya perkenalkan kepada anda. Kami kenalkan terlebih dahulu inilah dua orang narasumber, praktisi kesehatan yang akan berdiskusi dengan kami. Selamat bergabung kembali Mbak Rita, Mas Nurman, salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Jo King. Good to see you ya. Saya perkenalkan ini adalah Ibu Nur sehat. Bagaimana keadaannya sekarang Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kalau kita main kuis dulu Ibu Nur sehat? Pemirsa inilah benar atau salah? Yang pertama, minum obat boleh kapan saja sesuai gejala pada saat itu. Salah. Menurut Ibu ini benar atau salah? Salah. Salah? Kenapa Ibu? Karena harus sesuai dengan anjuran dokter. Sesuai dengan anjuran dokter? Wah Ibu ini taat ini. Ya, jadi jawaban dari Ibu sendiri ini dia tepat sekali. Karena pada dasarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengonsumsi suatu obat. Bagaimana dosisnya, kemudian bagaimana cara minum obatnya, kemudian kita perhatikan juga cara penyimpanan obat tersebut. Bahkan ada yang bilang kalau kita minum obat secara sembarangan ini akan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, dan ini sudah ada penelitiannya bahkan yang namanya suatu obat ini dia dosisnya sudah diatur sedemikian rupa dengan disesuaikan dengan tingkat kondisi pada saat itu juga. Nah, pada dasarnya ketika kita minum obat jadi harus diperhatikan nih cara minum obat yang benar. Jadi, Pemirsa, minum obat boleh kapan saja sesuai gejala pada saat itu adalah pernyataan yang salah. Wah, satu Bu ya yang keempat ya. Satu lagi Bu, memijat otot pada pasien stroke dapat mencegah kecacatan. Salah. Salah juga? Ada alasan tertentu menurut Ibu salah? Karena saya juga waktu itu dipijat. Waktu Ibu setelah stroke itu ya? Iya. Ada bagian yang kaku waktu itu Bu? Iya, tangan. Dipijit-pijit? Iya. Terus dampaknya apa? Langsung bisa ini, bergerak lagi. Oh, jadi merasa mendingan justru? Tapi Ibu bilang ini? Harusnya benar ya. Itu salah? Ibu mau jawab apa-apa? Benar atau salah? Gak apa-apa loh Bu. Benar. Berubah nih? Iya. Benar? Yakin? Oke. Kita kunci jawabannya Bu ya. Bu Nur Sehat tadi jawabannya benar karena pernah ngerasain jadi agak enakan ya setelah dipijat. Nah, perlu diketahui Bu Nur Sehat dan juga teman-teman pemirsa bahwa memijat otot itu tidak bisa untuk mencegah atau mengurangi kecacatan. Karena kan kalau memijat otot, yang dipijatkan otot ya, dan memang ketika seseorang dipijat ototnya dia akan merasa lebih relaksasi. Tetapi stroke sendiri kan bukan karena masalah otot. Stroke itu disebabkan karena ada masalah pada koordinasi antara otak dengan otot. Begitu, jadi tidak ada komunikasi yang bagus. Persoalannya adalah ada kerusakan pada sel otak, bukan pada sel otot. Cuma berdampak pada kinerja otot tadi. Berarti Mbak Rita pernyataan ini salah ya? Iya, jadi pernyataan ini adalah salah. Salah? Waduh Bu, kenapa berubah jawabannya Bu? Tetap minta kasih. Gak apa, makasih. Saya mau kasih hadiah langsung lagi. Oke, berbaik hati. Kenang-kenangan ini buat Ibu Nur. Terima kasih Mbak Rita. Ibu Nur, ini tetap jadi kenang-kenangan buat Ibu. Sama-sama. Sekarang waktunya kita masuk ke perkenalan dengan Ibu Nur Seha. Tapi sebelum diobrolin, mari kita lihat profilnya lewat video berikut ini. Nur Seha. Sadar punya pola hidup yang kurang baik, tapi ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Hingga akhirnya, pada 2017, ketika sedang makan, tiba-tiba Nur merasa kepalanya sangat berat. Bahkan, ketika mau berjalan ke kamar mandi saja dirinya sampai harus merangkak. Alhasil, ia langsung dilerikan ke rumah sakit. Dan Nur didiagnosis mengalami struk karena ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Dokter pun mengatakan bahwa kadar kolesterol dan gula darah Nur tinggi. Dan ini diduga karena pola makannya yang dulu tidak sehat. Sejak terkena struk, gula darah Nur pun menjadi semakin tidak terkendali. Keadar gula darahnya kerap kali mencapai angka 400. Meski begitu, ia berharap bisa segera pulih dari struk. Nur ingin bisa beraktivitas kembali secara normal, seperti dulu lagi. Jadi, Ibu Nur betul-betul gak nyangka karena struk 2017 itu ya, Ibu ya? Iya. Ikut perihatin dengan keadar. Almarhum suami juga struk. Almarhum suami juga. Struk karena jantung. Meninggalnya tahun berapa? 2015. Anak-anak bagaimana? Satu anak. Ikut mendampingi Ibu? Sehat mereka? Alhamdulillah. Tadi di profil video itu disampaikan bahwa Ibu punya kolesterol tinggi, gula darahnya juga tinggi. Itu Ibu sudah tahunnya lama? Sudah lama tahunnya. Kira-kira dari tahun berapa? 90 berapa ya, 95-an deh kayaknya. Waktu itu Ibu masih aktif bekerja. Bekerja. Ibu melakukan sesuatu gak saat itu untuk menormalkan angka-angka itu? Kepuskesmas, berobat. Tapi saya gak apa namanya, berobat itu gak rutin, gak tiap bulan gitu loh, kontrol gitu. Kenapa? Karena itu saya orangnya pemalas. Kenapa Bu? Boleh tahu gak ada trauma tertentu ke dokter atau? Saya kalau minum takut gagal genjal gitu, kalau minum obat. Tahu dari siapa Ibu itu? Tapi memang katanya itu memang harus diobati, jangan sampai tidak kata dokter. Itu mah tidak akan sampai ke merusak ginja kata dokter gitu. Betul. Kalau seandainya Ibu justru tidak patuh dengan konsumsi obat, maka kadar glukosa darah yang tinggi pada seorang penderita diabetes. Karena kita dengar tadi bahwa Ibu masih memiliki kadar glukosa darah yang tinggi kan. Nah justru kadar glukosa darah yang tinggi ini yang kemudian memberatkan kinerja ginjalnya Ibu. Kalau dia tidak diseimbangkan dengan obat-obatan yang sesuai dosisnya tadi. Jadi pelan-pelan Ibu nanti mulai mengerti, setelah ini mulai makin nurut ya Bu ya? Ya. Harus makin taat. Ada bagian tubuh Ibu yang masih kaku ya? Yang mana Bu yang kaku tadi? Tentu. Apa yang kesulitan Ibu lakukan? Ini bergerak tinggi, gak bisa ngangkat. Berputar ke belakang 180 derajat belum bisa ya? Belum bisa. Belum bisa. Sebenarnya yang paling bikin Ibu sedih setelah kena stroke ini apa sih Bu? Saya itu jadi minder kemana-mana gitu. Memang kalau Ibu lagi jalan begitu, kelihatan bedanya ya Bu ya? Ya beda, kayak timplang gitu ya, agak ini ya. Agak tinggi apa, tinggi apa gimana, miring gitu kalau gak salah. Lebih rendah, gak bisa bergerak bebas. Gara-gara itu Ibu merasa malu. Malu saya. Ibu masih bekerja gak selain jadi kader sekarang? Tidak. Anak-anak dukung Ibu gak jadi kader? Dukung. Tadi kami periksa pemirsa keadaannya Ibu Nur. Sebelum masuk studio kami melakukan pemeriksaan standar kesehatan kami dan inilah hasilnya. Tensinya masih tinggi di angka 188 per 90. Gula darahnya masih belum terkendali sama sekali di angka 474. Dari kedua faktor resiko ini, tensinya masih tinggi, gula darahnya masih tinggi. Berarti resiko untuk terjadinya sturbur ulang itu masih sangat tinggi sekali. Dan Ibu juga harus tahu bahwa yang namanya struk berulang ini biasanya akan lebih parah daripada struk yang pertama. Ibu gak mau kan kena struk lagi? Enggak, kayak almarhum suami saya gak mau saya. Struk tiga kali ya almarhum suami ya? Bahwa Ibu tidak ingin seperti suaminya. Ini suatu semangat yang luar biasa. Untuk mencegah supaya tidak ada serangan struk berulang dan kemudian yang serangan ini bisa Ibu lebih baikan lagi gitu kan ya. Maka yang perlu Ibu jaga adalah menjaga supaya kader glukosa darah itu terkontrol. Dan menjaga supaya tekanan darah itu juga terkontrol Ibu. Nah untuk bisa membuat ini terkontrol tentu Ibu harus melakukan berbagai upaya ya. Nah berbagai upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah Ibu memang harus menjaga asupan gizi seimbang Ibu. Karena yang membuat tekanan darah bisa terkontrol adalah beberapa pola makan Ibu. Yang tinggi garam sudah harus Ibu minimalkan, yang tinggi gula sudah harus Ibu minimalkan, yang tinggi lemak jenuh juga sudah harus Ibu minimalkan. Tapi Ibu kemudian tingkatkan untuk konsumsi serat vitamin dan mineralnya. Dan saya ingin anjurkan bahwa selalu perhatikan asupan gizi seimbang. Dan jangan lupa seimbangkan juga dengan suplementasi antioksidan. Dan kemudian sempurnakan dengan teknologi laser. Karena teknologi laser ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah, juga pembeluh darah. Kita ketahui bahwa kualitas darah itu akan menentukan kualitas hidup seseorang. Kita punya empat pilar-pilar hidup sehat. Di sini ada yang namanya makan kita yang kita jaga. Kemudian olahraga yang rutin. Karena Ibu tahu sendiri ketika Ibu jarang bergerak maka otot-otot dan sendi-sendi Ibu juga mulai mengunci. Nah kemudian apa lagi? Kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Ini penting sekali untuk proses pemulihan dari yang namanya pasca stroke. Kemudian yang terakhir ini tidak kalah penting. Bahkan ini adalah yang paling penting untuk mengelola stres kita sendiri. Jangan sampai stres ini nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Ingat bahwa yang namanya stres ini dia akan menimbulkan hormon stres. Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin yang kesemuanya akan berpengaruh terhadap gula darah kita dan tekanan darah kita. Kemudian apa? Kita sempurnakan semuanya dengan suplementasi antioksidan dan tambahkan teknologi laser di dalamnya. Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu menyeimbangkan, mengendalikan tekanan darah yang tadinya tinggi. Akan direndahkan kembali atau dinormalkan. Dan gula darah kita juga akan dikembalikan ke angka normal kembali. Pemirsa yang punya masalah diabetes dan pernah terkena stroke, mirip-mirip kasusnya dengan Ibu Nur Seha, ayo take action sekarang juga. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Seperti serangan stroke, serangan jantung, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya ada sinar laser yang menyinari pembuluh darah dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda ini. Pemirsa, semudah itu. Inilah teknologi canggihnya. Saatnya, jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Caranya bagaimana? Dimulai dengan menelepon call center. Ini adalah nomor resmi kami di mana Anda bisa menghubungi untuk mendapatkan 1 unit atau bahkan lebih dokter laser. Tim call center kami siap melayani Anda. Ingatkan diri Anda untuk waspada selalu, pemirsa. Bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda dalam lanjutan obrolan dengan Ibu Nur. Tetaplah di Go Healthy. Ibu Nur Seha datang ke Studio 3 Metro TV Jakarta untuk mendapatkan solusi. Kita terus berikan kekuatan kepada Ibu Nur. Yuk kita mau kasih tahu sama Ibu Nur biar makin semangat lagi buat pemirsa. Taukah Anda pemirsa, cara minum obat yang tepat? Mumpung ada pertanyaan ini, Mas Nurman kita langsung gali aja. Bagaimana cara kita mengkonsumsi obat ini sendiri? Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah waktu kita mengkonsumsi obat tersebut. Karena pada dasarnya, waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh dokter, oleh apoteker, ini harus kita patuhi. Kalau kata dokter dan apotekernya ini kita konsumsinya pada malam hari, maka kita konsumsilah pada malam hari. Tidak boleh kita bolak-balik jamnya. Kemudian apalagi, kalau kita mau mengkonsumsi minum obat, pastikan kita mengkonsumsinya dengan minum air putih. Jangan kita minum kopi, minum teh, atau air-air lainnya. Karena pada dasarnya, yang namanya suatu obat ini bisa berinteraksi dengan zat-zat lain, seperti zat kopi atau zat teh itu sendiri. Kemudian apalagi, kita perhatikan yang namanya konsumsi obat ini pasti ada cara minumnya. Bisa jadi dia makan bersamaan dengan makan, sebelum makan, 30 menit sebelum makan, atau 30 menit setelah makan. Ini harus kita perhatikan dan kita ingat betul-betul kapan kita harus konsumsi obatnya. Dan yang terakhir adalah, ketika konsumsi obat pada malam hari, pastikan kita konsumsi obatnya 1 jam sebelum kita tidur. Dengan kita patuhi cara minum obat dan kita ikuti semua cara minum obatnya, maka kita bisa mendapatkan kesehatan kita kembali dan efektivitas dari obat tersebut juga akan makin meningkat lagi. Jadi ibu sudah dapat lagi solusi, pemirsa juga sama ya. Bu, tadi kami lihat itu, tensi ibu 188. Aduh bu, kemudian gula darahnya masih di atas 400. Bu, kok masih tinggi sih gula darahnya? Guteratu minum obatnya itu setidak kontrol ke dokter. Ini ibu yang mengakui ya, gak teratur. Terus masih minum kopi sasetan, padahal kan ibu tahu ibu ada diabetes, sudah gak boleh itu minum yang sasetan begitu. Kopi-kopi kemasan, kopi-kopi manis ibu. Ya bu ya, makannya gimana? Makannya juga masih itu, masih makan nasi, nasi putih. Nasi putih, tapi gak terlalu banyak sih. Tapi sayur ibu makan gak? Jarang makan sayur. Sayurnya jarang. Lalu tadi kalau gak salah minum kopi kemasan kan, berarti manis dong bu ya. Nah yang untuk mengatur pola makan ini, supaya kadar gula darah ibu terkontrol, kemudian tekanan darah ibu terkontrol, maka perlu menjaga asupan gizi. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, atur pola makan itu dengan jam-jam yang konsisten. Nah yang kedua, makan nasi sudah harus dimodifikasi, jangan nasi tok, tapi bisa dimodifikasi dengan menggunakan kentang, juga dengan menggunakan umbi-umbian yang indek glikemik atau efek glukosa darahnya lebih rendah. Atau efek gula darahnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, harus ditinggalkan makanan minuman manis, jangan lagi konsumsi yang manis-manis. Jika mengkonsumsi minuman, ya air putih ataupun air yang tidak mengandung gula yang banyak. Kemudian juga yang keempat, perlu mengaksub atau mengkonsumsi sayuran, itu merupakan sumber serat. Setiap waktu makan, makanlah sayur dalam jumlah yang cukup. Kita mengetahui tadi bahwa asupan gulanya memang masih ada, tetapi pada orang-orang yang telah mengalami perubahan pada glukosa gula di dalam darahnya, tekanan darahnya, pembuluh darahnya, itu menyebabkan kemudian sedikitpun dia konsumsi gula berlebih, ataupun tidak berlebih, maka tubuhnya tetap saja tidak bisa memproses gula yang sudah ada di dalam darah itu tadi. Nah, disitulah kita membutuhkan bantuan dari kesempurnaan sebuah teknologi laser yang akan menjaga kadar gula itu tetap terkontrol. Karena kita ketahui pada orang-orang yang telah mengalami penyakit diabetes melitus, walaupun asupan gulanya rendah, dia masih berisiko untuk mengalami peningkatan kadar gula darah. Ibu Nuseha, dengan kondisi Ibu sekarang yang tadi sudah dijelasin sama Mas Turman, Mbak Rita, Ibu itu sebenarnya tidak baik-baik saja lho. Ada nggak yang Ibu khawatirkan dengan kondisi yang tadi sudah diceritain tentang Ibu ini? Takut dipanggil aja gitu, 10 ujahnya. Tidak ada yang siap untuk itu, Ibu. Ibu tahu komplikasi diabetes apa, Ibu? Gagal ginjal. Salah satunya. Ya, kayak Ibu saya juga gagal ginjal. Sudah bersinggal. Saya nggak mau atas dia, tetap ketahui aletasi. Sehingga seperti saya. Jangan sampai waktu Coki. Makanya Ibu kami undang ke sini untuk menerima kekuatan pakai laser menjadi salah satu solusi buat Ibu. Ibu harus tetap semangat, berarti masih ada harapan untuk Ibu sembuh. Masih ada harapan. Kata Mas Coki tadi bahwa yang namanya stroke ini bukan akhir dari segalanya. Tapi harus ada perubahan yang Ibu lakukan untuk mendapatkan kesehatan Ibu kembali sebelum stroke sendiri. Kita tambahkan teknologi laser di dalam kehidupan Ibu sendiri. Karena teknologi laser inilah yang nantinya akan mengendalikan tekanan dari Ibu. Karena ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide ini sendiri adalah zat yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk mengembalikan kelenturan dari pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita akan mengembang sehingga aliran darah kita menjadi lancar kembali. Jadi zat nitric oxide itu sebenarnya memang diproduksi oleh pembuluh darah kita. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, polusi udara, bahkan radikal bebas, ini akan berpengaruh terhadap yang namanya produksi nitric oxide ini sendiri. Jadi teknologi laser inilah yang nanti akan membantu pembuluh darah Ibu dan pemirsa di rumah untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Sehingga tekanan darah terkendali dan mencegah terjadinya struk berulang. Ya, jadi kalau kita lihat kondisi Ibu Nur Sehat, tubuhnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk merubah gula yang sudah tinggi di tubuhnya menjadi energi. Nah tentu saja dengan mengatur pola makan, kemudian juga meningkatkan suplementasi antioxidan, pengobatan yang tempat waktu dan tempat dosis, maka perlu dilakukan juga penambahan teknologi laser menyempurnakan. Kenapa itu dibutuhkan? Karena teknologi laser ini bisa kemudian mengaktifkan gula di darahnya Ibu Nur Sehat, itu untuk menjadi energi diteruskan ke mitokondria. Kemudian di mitokondria dijadikan sebagai sumber energi untuk Ibu beraktifitas. Nah dengan demikian tentu saja gula darah Ibu akan menjadi lebih terkontrol. Tidak hanya itu, kan di teknologi laser ini ada tiga sinar. Laser merah itu bertugas untuk melancarkan aliran darah kita. Nah oleh karena itu dicegah betul jangan sampai ada sumbatan atau trombus. Trombus ini harus dihancurkan. Nah salah satu yang bisa menghancurkannya adalah laser merah ini tadi. Jadi dengan trombus itu dihancurkan, kemudian terjadi pengurayan, pada akhirnya aliran darah akan menjadi lancar. Tidak ada sumbatan di situ. Dan kemudian sinar biru itu akan meningkatkan elastisitas pembulu darah. Kalau pembulu darah itu elastis tentu saja kemudian darah akan mudah mengalir. Tidak ada sumbatan dan tekanan darah juga menjadi terkontrol. Dan kemudian ada sinar kuning. Dimana sinar kuning itu bisa juga meningkatkan produksi endorfin. Nah Ibu Nur Seha dan pemirsa semua, hormon endorfin sangat diperlukan untuk membuat kita merasa bahagia, memiliki semangat hidup, semangat untuk berubah, semangat untuk menjalankan pola hidup yang lebih baik ya. Semangat untuk memotivasi diri sendiri. Itu dibutuhkan kehadiran endorfin yang tadi bisa ditingkatkan produksinya oleh sinar yang berwarna kuning. Nah teknologi laser ini selain dipakai di pergelangan tangan sekarang sudah ada ekstensinya. Dipakai di rongga hidung kita sebutnya sebagai intranasal. Nah teknologi inilah sama seperti yang di pergelangan tangan akan merangsang pembulu darah yang di bagian kepala kita dari leher ke atas. Sehingga pembulu darah ini nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide dan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Sehingga bisa meringankan gejala-gejala seperti vertigo, kemudian migren, sinusitis, bahkan bisa menjaga agar tubuh kita tercegah dari yang namanya kepikunan. Dengan begitu aliran darah kita meningkat, resiko akan terjadinya setelah berulang akan berkurang. Kita terapkan empat pilar pola hidup sehat, kita tambahkan yang namanya antioksidan dalam bentuk suplemen, dan kita sempurnakan semuanya dengan yang namanya teknologi laser. Dengan kita menyempurnakan semuanya, maka kesehatan kita akan tetap terjaga sampai usia tua nanti. Berikut adalah masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi laser demi meningkatkan kualitas darah dan pembulu darahnya, sehingga kualitasnya pun lebih meningkat lagi. Mari kita simak bersama. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser, karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Ibu Nur dan pemirsa sudah melihat bagaimana teknologi laser yang dipakai oleh masyarakat Indonesia mampu untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Apa doa dan harapan terbaik Ibu untuk diri Ibu sendiri dan keluarga? Harapan saya, saya ingin sembuh dari struk dan bisa bersama-sama dengan anak. Menyongsong masa depan yang penuh harapan ya, Ibu ya. Kami doakan Ibu sehat senantiasa, diberkati Tuhan, makin kuat menjalani hidup bersama Mbak Detia. Inilah pelajaran terbaik untuk kita menjaga pola hidup sehat mulai dari sekarang. Dan di Go Healthy, barusan juga kami sudah berikan solusi demi solusi. Salah satunya adalah segera take action pemirsa. Ini urgensinya tinggi. Segera ambil langkah nyata gunakan teknologi laser. Dr. Laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sangat disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan Dr. Laser secara rutin, ditambah dengan empat pilar pola hidup sehat yang tadi sudah dibabarkan oleh para praktisi kesehatan, maka masalah-masalah tadi bisa teratasi. Dan Anda pun akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Ketika Anda menggunakan Dr. Laser, jangan lupa untuk gunakan aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Bagi anak-anak muda yang menonton program kami masih sehat, masih bugar, jangan terlena dengan keadaan itu. Gunakan Dr. Laser sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Pemirsa, inilah saatnya menjadikan Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Produk Dr. Laser yang asli berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor call center yang ada di layar dan berkomunikasilah dengan tim kami yang siap melayani Anda sampai menghadirkan satu unit bahkan lebih Dr. Laser ke tangan Anda. Pemirsa, inilah akhir dari program kita di episode kali ini. Kami berterima kasih untuk segala kesetiaan Anda menyaksikan program kami. Kami butuh masukan, kritik, dan saran Anda. Kirimkan ke alamat email di bawah ini dengan tujuan agar program Go Healthy bisa terus berkembang. Saya Coki Sitohang, pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.